Dampak pandemi global COVID-19 juga dirasakan oleh warga desa Taman Martani di Galasan, Sleman, Yogyakarta. Tak sedikit dari warga desa Cerdas Mandiri Lestari, binaan Yayasan Daman Diri ini kehilangan pekerjaan akibat kebijakan sosial distancing. Pemerintah Desa Taman Martani bekerja sama Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera menyalurkan paket bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Bertempat di balai desa, pembagian sembako juga disertai edukasi pencegahan penularan virus baru corona tersebut. Koperasi Taman Martani Sejahtera pada gelombang pertama ini menyalurkan 110 paket sembako kepada warga terdampak utamanya bagi anggota aktif Koperasi di 22 dusun. Sementara itu, pemerintah Desa Taman Martani juga membangun lumbung pangan yang disiapkan bagi warga yang melakukan karantina mandiri. Kami sampai saat ini menguncurkan anggaran di Desa Taman Martani dalam fase-fase awal sampai menyerap anggaran kurang lebih 69 juta. Kegiatan hari ini adalah pemberian sembako bagi warga miskin yang terdampak virus COVID-19. Kenapa diberikan seperti itu? Karena banyak yang terdampak, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan penghasilannya. Penyaluran bantuan sembako ini rencananya akan berlangsung dua hari untuk mencegah kerumunan masa.